Intro Halo pemirsa apa kabar kalian semuanya Semoga kalian yang menonton videoku Dalam keadaan sehat selalu dimanapun Kalian berada Bersama aku Pau Jiwo kita akan lihat progres terbaru Dari Stadion Glorabung Tomo Surabaya Dan hari ini tanggal 2 Juli 2023 Tepatnya hari Minggu Kita akan lihat progres Stadion Glorabung Tomo Venupila Dunia U17 Di akhir tahun ini Yaitu 2023 Surabaya Bagi yang belum subscribe Pencet tombol subscribe Terus like, komen, dan juga share Ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Pemirsa hari ini itu tanggal 2 Juli 2023 Tepatnya hari Minggu Dan video ini kita mulai dari sini Ini adalah sisi selatan Stadion Glorabung Tomo Yang mempunyai sirkuit Yang berkelas internasional Jadi Stadion Glorabung Tomo ini Satu-satunya stadion Yang ada di Indonesia Yang memiliki sirkuit balap Seperti ini Pemirsa Yang berkelas internasional Nama sirkuit ini adalah Bung Tomo Internasional Sirkuit Jadi sirkuit internasional Bung Tomo Surabaya Dan seperti ini memiliki lintasan lurus Dan juga yang berkelok-kelok Ini bisa dipakai untuk drag bike Dan juga drag race Seperti ini Biasanya hari Minggu ada event Dan pemirsa tumben Hari ini gak ada event sama sekali Tapi aku ajak kalian Sebelum memengeksplor Stadion Glorabung Tomo Kita akan lihat sirkuit GBT terlebih dahulu Bagi kalian semuanya dari mana aja Yang tidak tahu Kalau di GBT ini juga punya sirkuit Yang berstandar internasional Dan sirkuitnya seperti ini Bung Tomo Mempunyai track lurus Setahu aku track lurus ini Panjangnya 400 meter ya pemirsa Dan juga yang berkelok-kelok ini Nah seperti ini view dari Sirkuit GBT Sisi selatan Stadion Utama Glorabung Tomo Surabaya Venubila Dunia U17 2023 Sementara yang gedung putih ini Ini adalah gore indoor Yang biasanya dipakai untuk Basket, volley, badminton Dan lain sebagainya pemirsa Jadi itu adalah gedung serba guna ya Untuk macam-macam sarana olahraga Di samping gore indoor ini Sebelah kirinya Adalah parkir selatan Dari Stadion Glorabung Tomo Parkir ini sudah dipuffing Dan dikasih lampu banyak sekali Jadi kalau ada pertandingan Pasti terang ya area sini Dan seperti ini Kita lanjut lagi ke utara Nah ini ada jalan ya Yang menghubungkan antara parkiran Yang Parkiran dan juga Gekor indoor Dan menu juga sirkuit tadi pemirsa Sementara yang melingkar di depan kita Ini juga sarana olahraga Untuk sepatu roda pemirsa Jadi setiap minggu biasanya ramek Cuman gak tau kenapa minggu ini Sepi sekali Apakah masih nuansa libur Idul adha Gak tau juga pemirsa Cuman hari ini memang terlihat Lengang dan cenderung sepi ya Ini adalah sisi selatan Stadion Glorabung Tomo Dan sekarang kita akan mengarah Ke stadion utama Apakah ada sesuatu yang baru Atau masih sama aja Dan kayak gini Situasi hari ini di GBT pemirsa Nah situasi selatan seperti ini Kita coba untuk melingkari GBT Misalnya mengelilingi GBT Kita ini mengarah ke arah kiri Dimana arah kiri ini adalah Sisi sebelah baratnya Stadion Glorabung Tomo Disana ada gate 19-20 Biasanya disitu rame banyak mobil Cuman hari ini kok sepi ya Nah 19-20-21 Dan disamping sebelah kiri adalah Lobby utama GBT Yaitu pintu utama Untuk menuju ke tribun VIP VVIP dan lain sebagainya Mewah sekali pemirsa di dalam situ ya Dan seperti itu tadi Itu adalah tampilan luar ya Pintu utamanya Sekarang kita mengarah Ke sini ini adalah gate 1 Gate 2 Gate 3 Dan lain Dan selanjutnya ya pemirsa Nah seperti ini Update-an dari sisi sebelah baratnya Dan ini kita memasuki sisi utaranya Ada gate 4 Gate 5 6 7 Dan seterusnya Nah situasinya seperti ini Di dalam sisi utara Tampak lengang juga Sepi Gak ada olahraga Biasanya rame Ini kan hari minggu Cuman sekarang Masih sepi Mungkin dalam nuansa lebaran ya pemirsa Nah Disana di dalam sisi sebelah barat Masih berupa tambah garam Di bawah kita ini adalah parkir utara Yang belum ada progres pengaspalan Sepertinya dan Tapi sudah dikasih tiang-tiang lampu ya pemirsa Nah seperti ini Ini lagi RTA pemirsa Mungkin aku kurang tinggi Untuk apa ya Menerbangkannya Jadi kita akan naikkan Ini kita naikkan ke posisi aman 70 meter di atas permukaan laut Dan kita akan masuk ke dalam stadion Seperti apa Situasi di sana Cuman aku ajak kalian untuk berputar Disana adalah sisi sebelah timur Juga berupa tambah Dan juga ada jalan yang mengarah ke JLLB Tampak dari kejauhan TPA Benawa Dan itu ada PLTSI pemirsa Yang ada cerobong asapnya Dan yang kita lihat adalah Tiga lapangan A, B, C Kebetulan sekali hari minggu ini Ada yang latihan di lapangan B Dipakai latihan ya Minggu kemarin di lapangan C Cuman minggu ini di lapangan B dipakai lagi Dan situasi hari ini seperti ini Sisi Utara Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Mungkin karena mau dipakai Piala Dunia ya minggu ini Jadi dikembalikan lagi Yang dipakai lapangan B Atau bagaimana kurang paham Karena pastinya bakal dipakai Untuk latihan timnas-timnas Dari negara lain ya nanti Lapangan A dan juga C Kita tinggalkan sisi Utara Kita masuk lagi ke dalam lapangan utama Kita tengok ada apa Apakah ada sesuatu di lapangan utama GBT hari ini Dan seperti ini Ini adalah sisi Utara Kalian bisa lihat tuh Seperti ini ya Ada scoring boardnya Dan Oh ada sepanduk-sepanduk juga Misalnya disitu yang masih belum dibersihkan Masih bersisa ya Kalau dari atas ini terlihat Gak ada apa-apa Cuman kalau kita zoom ya Misalnya lebih dekat gitu Mungkin lebih jelas ya Disitu masih Ada sampahnya Atau masih ada sepanduk yang tertinggal Atau bagaimana Dan kayak gini Ini adalah situasi Hari ini Di sini Dan kondisi rumput seperti ini ya Sudah mulai lebat lagi Sepertinya Cuman gak tau ya Ada progres Pemotongan atau enggak Karena aku kesininya juga minggu Dan minggu kemarin Juga gak ada aktivitas Minggu Mungkin libur ya Karena hari minggu Jadi kalau mau lihat Ada aktivitas atau enggak Mungkin harus sehari biasa Biar tau Ada yang kerja Atau enggak Dan seperti ini Ini adalah Tribun-tribun Yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Kita mengarah ke sisi selatannya Seperti yang kalian lihat ini Disana sisi selatan Dan seperti ini Situasi hari ini Tampak sama ya Gak ada progres Lagi Tidak ada yang berubah Atau pagarnya Bakal di Itu Bagarnya bakal diambil lagi Atau bagaimana Karena ini kan Venu Piala Dunia U17 Jadi pagar penyekatnya Mungkin bakal diambil lagi Cuman Tidak saat ini Sepertinya Karena masih beberapa bulan Kedepan lagi Piala Dunianya Dan kayak gini Situasi terbaru Dari lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Kalian bisa komen Di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Update-an Dari Venu Piala Dunia U17 Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Nah seperti ini Pemirsa ini Kita sudah beralih Ke sisi selatan lagi Kayak gini Di bawah kita Sepertinya ada mobil Pemirsa Cuman aku gak paham Itu mobil apa ya Karena Sepih sekali Hari ini Cuman kok ada mobil Dan ada yang berdiri Di Lantai dasar Gate 19 itu Nah seperti ini Situasi hari ini Di sini Pemirsa Kalian bisa komen Di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Update-an terbarunya Dan sekarang Aku mau ajak kalian Untuk melihat Sisi sebelah timur Sisi sebelah timur Seperti ini Kita lihat Progres parkir Sebelah timur Apakah ada Sesuatu yang baru Atau masih sama aja Nah kayak gini Pemirsa Sisi sebelah timur Sepertinya tidak ada Progres Apa-apa Pemirsa di sini Masih belum mungkin ya Dan Pemirsa Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah menonton videoku Kalau menurut kalian Video ini bermanfaat Jangan lupa Di pencet tombol subscribe Terus like Comment Dan juga share Ke teman-teman Kalian semuanya Video kini Aku akhiri Dan terima kasih Sampai jumpa